Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Pekerja konstruksi memang tak ada hentinya untuk berinovasi dan berkembang Seiring perkembangan zaman, pasti para pekerja akan lebih terampil lagi kan guys? Kali ini kita kasih lihat ke kalian pekerja kreatif yang harus dilihat, part 2 Nah sebelum dibahas, apa ingat lagi ya kawan? Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Kastil Medieval Di tengah hutan Perancis sedang berlangsung sebuah percobaan yang tak biasa Tim tukang kayu, tukang batu, pandai besi, ahli genteng dan para profesional lainnya Membangun sebuah kastil pada abad pertengahan Mereka membangun dengan alat dan bahan yang ada di abad pertengahan guys Mulai dari menambang batu dan dianggut dengan kereta kuda Tak ada alat listrik apalagi keren Pada video ini, kastil hampir setengah jadi Untuk tahun depan, rencananya mereka akan membangun benteng dan menara Pameran hukum yang ke-14 yang menggunakan seni kontemporer di kota Kastel, Jerman Seniman asal Argentina, Martin Minicin, memasang 100 ribu buku yang sangat sensitif di negara tersebut Buku-buku itu akan disusun dan membutuhkan sebuah partenon Hanya plastik transparan yang digunakan untuk mewadai buku-buku tersebut Partenon ini telah berakhir pada 17 September 2017 lalu guys Setelah dibungkar, buku-buku tersebut kemudian dibagikan pada siapa saja yang mau Ternyata beton mempunyai banyak kegunaan dari yang kalian bayangkan loh Nah, pada pembuatan tortoar ini memang biasa saja sih Membuat kerangka dan kemudian dicorp Nah, pada bagian ini nih, sisi kreatifnya Sudah terlihat seperti asli belum guys? Jalan Kerikil Jalan Kerikil sangat indah jika terlihat di taman Namun tentu juga mempunyai kekurangan bagi orang-orang yang mempunyai mobilitas terbatas Nah, untuk menanggulangi hal itu Para pekerja menggunakan sebuah stabilizer untuk memudahkan mobilitas Saluran Air Ini bukanlah mainan Lego reksasa guys Tapi sekarang untuk membangun sebuah saluran air Beton dibuat menyerupai sebuah Lego untuk memudahkan penyambungan dengan melengkung Setelah penemuan teknologi ini, waktu penyusunan berkurang hingga 90% loh Beton mampu menahan gempa bumi atau bencana alam lainnya seperti tornado dan badai Hal berguna lainnya, yaitu struktur dapat dibongkar dan dipasang lagi ya Seperti Lego juga sih Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, bunre! Terima kasih telah menonton!